Antrian panjang di sejumlah SPBU Oku Timur masih terus terjadi. Hal ini disebabkan adanya penerapan sistem digital serta pengisian berulang oleh masyarakat. Terjadinya antrian panjang di sejumlah SPBU Oku Timur ditindak lanjuti oleh Polres Oku Timur dengan menggelar rapat koordinasi bersama Pemkap Oku Timur dan para pemilik dan pengelola SPBU. Dari rapat koordinasi tersebut, antrian panjang terjadi akibat sistem digital yang ditetapkan Pertamina serta tidak terkoneksinya sinyal internet sehingga mengganggu jalannya proses antrian. Selain itu juga, antrian panjang selama ini karena masyarakat masih kerap melakukan pengisian berulang-ulang di SPBU. Untuk mengantisipasi, pihak Polres Oku Timur menyarankan kepada pihak pengelola SPBU untuk pemilik kendaraan yang mengisi BBM menunjukkan fotokopi STNK. Dari hasil rapat koordinasi tadi terungkap bahwa salah satu penyebab terjadi yang antrian saat ini SPBU itu sudah memiliki digital. Nah, pada saat digital ini tidak koneksi, maka BBM itu tidak bisa disalurkan. Sehingga untuk proses dari digital menjadi manual ini, ada mekanisme yang harus dilewati oleh pengurus atau pemilik SPBU untuk disampaikan kepada Pertamina. Nah, dari tadi rekan-rekan ketahui yang juga ikut dalam kegiatan tersebut, salah satu yang kami lontarkan adalah untuk mengantisipasi terjadinya antrian yang bukan disebabkan oleh digitalisasi pada SPBU. Yang pertama, untuk mengantisipasi terjadinya antrian ini, kadangkala ada masyarakat yang mementingkan kegurusmu yang ingin berulang-ulang. Nah, ini yang perlu kita disampaikan. Sementara itu, Pemkap Okutimur melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengatakan, jika Pemkap Okutimur akan melakukan penyuluhan ke masyarakat supaya tidak melakukan pengisian BBM secara berulang dan bersama pihak Polres Okutimur. Ya, kita akan evaluasilah SPBU-SPBU yang sekiranya memang kebutuhan mereka perlu ditambah, ya kita usulkan melalui Pertamina. Nah, Pemerintah Okutimur akan mengambil sikap, kalau memang itu penambahan kuota dari sebuah sendiri, kita akan usulkan ke Pertamina. Pak, terkait mestinya tadi ada juga pengelola SPBU yang mengeluhkan masyarakat yang masih tetap ingin berulang-ulang tadi, bagaimana Pak? Ya, kita makanya berkolaborasi dengan Polres. Artinya kita, inilah kita kasih penyuluhan lah. Jadi jangan sampai pengguna mobil yang dimodifikasi kemudian berulang-ulang isi ini, ini akan sangat merugikan konsumen yang lain sehingga tidak kebagian. Artinya inilah ada, kita bergabung dengan Polres ini, mungkin barangkali akan ditindak, kalaupun ada yang curang mengisi berulang-ulang. Dan kita sudah tegur SPBU-nya juga, artinya jangan sampai dilayani kalau mereka berulang-ulang. Jadi kasihan yang ngantri untuk kendaraan. Polres pasti ada teguran, Pak. Satu lagi, Pak.